Karena ayat-ayatnya tidak dibacakan ya saya tidak bisa menjawab ya Panjang banget dibacakan nanti kapasnya habis Ya tapi, saya juga membaca ayat saya, saya waktu juga habis juga sama saja kan Jadi nanti saya, terserah mau dibacakan, kalau tidak dibacakan ya saya tidak akan jawab ya Hak Allah adalah menghukum orang yang tidak percaya kepada Kristus Yang tidak punya penerbun dan juruselamatnya Lalu, dosa dibikul oleh masing-masing Dosa dibikul oleh masing-masing itu membuat mereka masing-masing masuk neraka Yaitu caranya memiliki hukuman dosa Jadi seandainya tidak ada penerbunan Kristus Saya percaya dari sejajaran zaman Adam memiliki kiamat tidak ada orang masuk surga Semua masuk neraka selama-lamanya Jadi tentang penerbunan dosa dan dengan keselamatan Kristus itu adalah hak Bapak, Pak Budi ya Tapi Yesaya 118 jelas mengatakan, basuhlah dan bertobatlah Tapi kalau dia tidak punya juruselamat, ya dia mesti sendiri memikul hukuman dosanya Karena Allah itu adil Jadi tidak bisa Allah, ya sudah lah masuk surga semua Saya tidak percaya yang ngomong kosong seperti itu ya Apanya basuhlah tanganmu, bukan berarti kita basuh Dan hentikan segala dosa-dosa itu Tidak ada yang berbuat baik Seorang pun tidak Kalau kita pengecualikan cuma satu orang Yaitu Yesus Semua orang berdosa Dan kalau dia tidak punya juruselamat Semua orang masuk neraka Saya tidak peduli agamanya apa Saya tidak peduli dia bangsa apa Saya tidak peduli dia tua muda, laki, perempuan Tanpa juruselamat Semua orang akan masuk neraka Ini adalah lukisan menakjubkan Lukisan indahnya Kebukatan Kepulauan Sangi Dilukis dengan sangat hati-hati Dan diselesaikan selama berbulan-bulan Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Sama Dilelang dengan harga 10,5 juta saja Yang dananya 100% Kami gunakan untuk pembangunan masjid terpadu Ayasofir, Kota Malang Dan berdirilah benteng yang sederhana awal Untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil'alamin Orang Yahudi itu di kitab kayang puluhan Mereka kan tiap hari baca kitab torah itu tiap minggu Tiap hari harus membayang Saya kan mengikuti kajian judaisme hampir 3 tahun Dengan Rabbi Taufiyah Jadi saya mengikuti bagaimana mereka sembahyang Bagaimana begitu percaya kepada agama mereka Bagaimana percaya dengan kitab tanah Yang dalam teks bahasa Ibrani Jadi saya paham sekali Mereka juga yakin dengan apa yang mereka yakini Dan itu hak mereka Dalam tanah itu Kalau masalahnya mereka kan mulai dari tanah Tanah ini sudah final PL Anda itu yang jadi baik itu sudah final Kita suci yang mereka yakini sampai akhir Kiamat, sampai akhir zaman Ada puluhan ayat yang mengatakan Tanda-tanda zaman pada saat Mesiyah datang Dan itu saya sebutkan Kalau disebutkan semua waktu saya habis nanti Sebagian itu saya tunjukkan Ada puluhan yang mengatakan bahwa Nanti pada akhir zaman itu Pada saat Mesiyah datang Itu ada di sayang 40 sampai 66 itu Semua converting orang Yahudi Maksudnya comfort itu membesarkan Encourage Nanti kamu akan ditinggalkan oleh Allahmu Dan semua bangsa akan percaya kepadamu Bahwa pada saat Mesiyah datang itu Di situ diteruskan Itu ayatnya menjadi screenshot Atau nanti di cek sendiri oleh semua viewer Bahwa pada saat Mesiyah Yaudi datang itu Tanda-tandanya apa Ini Mesiyah datang Tanda-tandanya apa Oh tanda-tandanya itu Semua orang Israel akan berkumpul Di tanah Israel Yang payes Orang-orang Israel yang taat ya Pada taurat yang baik maksudnya Kemudian baik cuci ketika dibangun gitu Didirikan gitu Kemudian karena ada baik cuci Korbanot dilaksanakan Korbanot kan ada macam-macam korbanis Ada olah Ada khatat Ada selamim ya Ada juga Asham ya Itu macam-macam Jadi korbanot ini dilaksanakan Yang sekarang tidak dilaksanakan Korbanot dan sebagainya Karena syarat korbanot itu kan harus dibait cuci Dan banyak syarat misalnya Mesbah Darahnya harus dipercikkan di Mesbah Bait cuci Jadi banyak Dan itu tanda-tandanya itu Semua orang hanya percaya pada satu Tuhan Seluruh dunia Tidak ada agama selain Mengikuti Tuhannya orang Yahudi Dan orang Yahudi menjadi pemimpin Spiritual seluruh dunia Ini tanda-tandanya sudah tertulis Semua di tanah Di kitab Ada di bilangan Ada di ulangan Ada di Yeremia Ada Yesaya Semua Yesaya 11.1 Dibaca 1-9 itu terang menerang Dibaca sendiri Jadi ini tanda-tanda yang mereka yakin Itu hak mereka untuk percaya Jadi tadi kembali Orang Israel itu dibunuh di holocaust Dibakar Itu bukan mereka sengaja Seperti Yesus Untuk mengobarkan dirinya For Tapi because of Jadi kata for dan because of itu beda Karena kenapa dalam konteks Dalam perspektif Orang Tauhid Seperti kami dan Yahudi Dosa itu Dipanggung oleh kita masing-masing Tapi Tuhan maha pengampun Jadi tidak ada penebusan Kalau Bapak mengatakan Ditebus oleh Yesus Tidak diadili Meskipun berbuat kejahatan Semua tidak dihukum Itu hak Bapak Karena dalam konteks Tauhid Manusia itu punya Ability Untuk survive Untuk memilih Dia maha dosa apa tidak Dan Allah maha pengampun Seperti di Yesaya 1.18 Sekalipun dosamu Semerah kirmizi Akan menjadi putih Seperti salju Sekalipun dosamu Semerah kain kesumba Akan putih Seperti bulu domba Saratnya apa Basuh tanganmu Bertobatlah Jadi tidak harus Berdarah-darah Dengan Mengantarkan Tuhan yang lain Untuk dibunuh Itu perspektif Yahudi Dan itu hak mereka Untuk percaya Hak kami juga Untuk percayakan Nah ini saya sampaikan Untuk menyatakan Bahwa tanah Itu seperti itu Nah Dan Saya lima ini Mereka adalah Because of Yahudi ini Bukan for Karena kalimatnya Meholal Mefsaenu Medukah Meafonotenu Dari kata pesah Dan awon Yang artinya Kejahatan dan Pelanggaran Jadi orang Yahudi Membagi dosa-dosa Dalam beberapa Case Yang dosa besar Dan kecil itu beda Saya kira itu jawaban dari saya Karena ayat-ayatnya Tidak dibacakan Saya tidak bisa menjawab Panjang banget dibacakan Nanti waktu saya habis Iya tapi Saya juga membaca Ayat saya Saya waktu juga habis juga Lama saja kan Jadi nanti saya Terserah mau dibacakan Kalau tidak dibacakan Saya tidak akan jawab Saya tidak bisa Kalau itu dibebankan Saya kan tidak fair ya Hak mereka percaya apa Jadi semua orang punya hak Untuk percaya Agamanya masing-masing ya Tapi Hak Allah adalah Menghukum orang yang Tidak percaya kepada Kristus Yang tidak punya Peneput dan juruselamatnya Kalau Allah memberikan itu Sebagai Hukum di dalam Alkitabnya Bahwa kita diselamatkan Hanya bisa Karena iman Kepada Kristus Yang mati di salib Tapi orang Mau percaya yang lain Maka hak Allah adalah Menghukum mereka Hak mereka memang Mau percaya apa Saya sukanya Mau jadi atai Saya sukanya Tapi Allah punya hak Untuk menghukum mereka Lalu Dosa Dibikol oleh masing-masing Dosa dibikol oleh masing-masing Itu membuat mereka Masing-masing masuk ke neraka Yaitu caranya Memikol hukuman dosa Jadi seandainya Tidak ada penebusan Kristus Saya percaya Dari sejajar Zaman Adam Kemudian Tidak ada orang masuk surga Semua masuk ke neraka Selama-lamanya Saya akan bacakan Alam 1A 3A ya Tuhan itu panjang sabar Perhatikan panjang sabarnya Dan bersar kuasa Tapi ia tidak sekali-kali Membebaskan dari hukuman Orang yang bersalah Jadi sekalipun Dia panjang sabar Dia tidak sekali-kali Membebaskan dari hukuman Orang yang bersalah Karena dia maha adil Setiap dosa itu Tidak bisa Tidak dihukum Selama-lamanya Tidak dihukumkan Pada siapapun Atau dihukumkan Pada orangnya Yang berbuat dosa Dan itu membuat dia Masuk neraka selama-lamanya Atau dihukumkan Pada penebusnya Atau penggantinya Yaitu Yesus Jadi kalau orangnya Percaya kepada Yesus Maka dosanya dia itu Sudah dihukumkan Pada diri Yesus Waktu dia Menderita dan mati Di atas gas alib Tapi kalau dia Tidak punya jurus selamat Ya dia mesti Sendiri memikul Hukuman dosanya Karena alat itu adil Jadi tidak bisa Alat Ya sudah lah Masuk surga semua Saya tidak percaya Ngomong kosong seperti itu ya Jadi alat itu adil Dia mesti menghukum dosa Atau pada diri orangnya Atau pada diri penebusnya Kalau tidak punya penebus Ya harus orangnya Mekul Dan itu membuat dia Masuk neraka selama-lamanya Lalu kalau dikatakan Bahwa Orang itu bisa Berbuat baik Misalnya ya Untuk Menebus dosanya Jadi saya 64 Ayat yang gak 6 Ini kan saya bukakan ayat ya Sekarang memang buang Buang waktu memang Tapi ya Harus bukakan waktu Beri waktu ya Demikianlah kami sekalian Seperti orang nazis Kami sekalian Mencakup dia sendiri kan Dan segala kesalahan kami Seperti kain kotor Perhatikan ya Kata segala kesalahan kami Bukan sebagian Dan bukan Dia berkata segala kejahatan kami Tapi segala kesalahan kami Seperti kain kotor Kalau segala kesalahannya Seperti kain kotor Lalu Segala dosanya Seperti kain apa Dan ada orang yang mengatakan bahwa Kain kotor ini Kain yang dipakai Orang seorang perempuan Pada waktu mensurasi Kesalahannya saja Sekotor itu Senajis itu Dan kita mau berbekalkan Dengan hal yang menjijikan itu Untuk datang pada Allah Dan menganggap Kita layak masuk surga Itu adalah sesuatu yang mustahil Sekarang kita Saya akan lihat Roma pasal 3 Ayat 10-12 Seperti ada Tidak ada yang benar Seorang pun tidak Nah ada orang benar itu Tidak ada Tidak ada seorang pun yang Berahabudi Tidak ada seorang pun yang Mencari Allah Semua orang Mereka semua tidak berguna Tidak ada yang Berbuat baik Seorang pun tidak Siapa yang berbuat baik Tidak ada Alkitab mengecualikan Jumlah satu orang Yaitu Yesus Ibrahim 4 Adem 15 Dan 25 Adem 21 Tapi selain itu Semua orang berdosa Dan kalau tidak punya Jurus selamat Semua orang masuk neraka Saya tidak peduli Agamanya apa Saya tidak peduli Dia bangsa apa Saya tidak peduli Dia tua muda Laki perempuan Tanpa jurus selamat Semua orang akan Masuk neraka Lalu saya teruskan Dengan Yesaya Tadi Ayat 53 Tadi kan sudah Sampai ayat 6 Ya Selesai Dia di aneh Tapi dia Membiarkan diri Ditindas Dan tidak Membuka mulutnya Seperti anak doma Yang dibawa ke pembantaian Apakah Kalau ini berlaku Untuk istriahat Apa istriahat Waktu ditangkep Dan bagainya Dia membiarkan Ditindas Mereka melawan Tapi mereka kealahkan Tapi Yesus tidak melawan Ditangkep Dia tidak melawan Kalipun Dipela oleh Petrus Dia tidak mau Dia bisa memanggil 12 pasukan Malaikat Membantu dia Tapi dia tidak Mau melakukan Lalu ayat 8 Sesudah penahanan Dan penghukuman Ia terambil Terambil Ini mati Dan tentang nasibnya Siapa yang memikirkannya Sungguh ia terputus Dari negeri orang-orang hidup Ini lagi-lagi mati Dan karena Pemerintahkan umatku Ia kena tulah Karena pemerintahkan umatku Lagi-lagi Dia menggantikan Kita yang merontak Dia yang kena tulah Jadi ayat ini Bicara Tentang Tentang kematian Kristus Lalu Ayat 9 Orang menempatkan Kuburnya Kubur lagi-lagi Kalau tidak mati Anda dikubur Di antara orang-orang Fasik Dan dalam matinya Ia tadi Antara penjawab-penjawab Kalaupun ia Tidak berbuat kekerasan Dan tipu di dada Dalam mulutnya Tidak berbuat kekerasan Dan tipu di dada Dalam mulutnya Ini kesuciannya dia Bagaimana Yang diberlakukan Untuk Israel Israel itu pendusta Semua Tidak karu-karuan Mereka tegak bangsa Tegak tenggun Dan sebagainya Jadi ini Menceritakan Kubur Lalu matinya Ada diantara penjahat Ini membuat Yang tergenapi Semua dia mati Diantara dua penjahat Lalu ayat 10 Tetapi Tuhan bergendak Meremukkan dia Dengan kesakitan Tuhan yang bergendak ya Apabila Ia menyerahkan dia Sebagai korban Penampusalah Ia akan melihat Keturunannya Jadi korban Penampusalah Ini Tipologi Dalam perjanjian lama ya Sembeli binatang Dalam perjanjian lama Ini tipologi Antitipanya kristus Waktu dia tersalib Maka Dia mengenapi Tipe Di dalam perjanjian lama itu Dan kalau Antitipa itu Sudah datang Tipanya selalu dihapuskan Karena kami sekarang Kalau berbuat dosa Kami kan tidak Seperti binatang ya Karena Antitipanya sudah datang Dia mati Di atas kali salib Ini memang Masih nubuat Tapi dia datang Yang sudah datang Dan sudah mati Dijalib Menebus dosa kita Lalu ia akan melihat Keturunannya Keturunannya Dia tidak mungkin Melihat keturunannya Kalau dia tidak bangkit Jadi ini menunjukkan Bahwa dia bangkit Ya Melihat keturunannya Keturunan itu Harus diartikan Sebagai murid-murid Jadi keturunan Secara rohani ya Umurnya akan lanjut Bagaimana umurnya lanjut Kalau dia mati pada waktu Umur 33 Tapi karena dia bangkit Dan hidup selama-lamanya Maka dikatakan umurnya Akan lanjut Dan kenal Tuhan Akan terlaksana olehnya Nah 11 Sesudah Kesusahan jiwanya Ia akan melihat terang Dan menjadi puas Dan nambahku itu Sebagai orang yang benar Orang yang benar Kalau Israel Apa yang bisa Orang yang benar Akan membenarkan Banyak orang Oleh hikmatnya Dan kejahatan Mereka dia pikul Laki-laki menjadi Substitusi ya Kejahatan mereka Dia pikul Lalu E12 Sebab itu Aku akan membagikan Kepadanya orang-orang Besar sebagai rampasan Dan ia akan memperang Oleh orang-orang kuat Sebagai jahatan Ia terpengaruhkan Ia terpengaruhkan Nyawanya Karena maut Dan karena ia terhitung Di antara pemberontak Pemberontak Sekalipun ia menanggung Dosa banyak orang Dan berdoa Untuk pemberontak Pemberontak Dia menanggung Dosa banyak orang Laki-laki Dia menjadi Substitute Atau pengganti Dia berdoa Untuk pemberontak Pemberontak Terkenapi waktu Dia berdoa Di atas ke salib Ya Bapak Ampunlah mereka Karena mereka Tidak tahu Apa yang mereka perbuat Lalu dia memperoleh Orang-orang besar Sebagai rampasan Dan sebagainya Itu orang-orang Yang dipertobat Dan karena Penembusannya dia Jadi semua ini Cocok untuk Yesus Tidak cocok Sama sekali Untuk Israel Baik sebentar Saya ingin mengingatkan Untuk waktunya Untuk Ustazah Estika Dari Vyak Islam Hanya tersisa Kurang dari 30 menit Dan untuk Pak Budi Asali Kurang dari 18 menit Ya Baik Boleh dilanjutkan Bu Etika Baik saya mulai Jadi tentang Penembusan dosa Dan dengan Keselamatan Yesus itu Adalah hak Bapak Pak Budi Ya Tapi Yesaya 1.18.jelas Mengatakan Basuhlah dan Bertobatlah Sekalipun dosamu Semerah kirmizi Akan menjadi putih Seperti salju Sekalipun dosamu Seperti kain kesumba Akan menjadi putih Seperti Bulu domba Apanya Basuhlah tanganmu Bukan berarti kita basuh Dan Hentikan segala Dosa-dosa itu Itu begitu Yesaya 1.18 Dan seterusnya Itu nanti bisa dicek Nah Kemudian Bahwa Kita 5.37 buka 5.37 dulu 5.37 kan disebutkan bahwa Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan diri Membuka mulutnya Jadi seperti domba Yang dibawa ke pembantaian Ini kita lihat di Masmur 4.4 Masmur 4.4 12-21 Saya bacakan ayatnya Bisa dilanjutkan Masmur 4.4 12-21 Engkau menyerahkan kami Sebagai domba Sembelihan Dan menyerahkan kami Di antara bangsa-bangsa Kemudian Ke 16-nya Sepanjang hari Aku dihadapkan Dengan nodaku Dan malu Menyembuti mukaku Karena kata-kata Orang yang mencela Dan menista Di hadapan musuh Dan pendendam Semuanya ini telah Menimpa kami Tetapi kamu tidak Tetapi kami Tidak melupakan Engkau Dan tidak mengkhianati Perjanjianmu Dalam doa harian mereka Itu orang-orang Yahudi Selalu mengatakan Kami tidak akan Melupakan perjanjianmu Sekalipun dibakar Di holocaust Sekalipun harus masuk Ke kamp konsentrasi Dibunuh satu-satu Kami tidak melupakan Perjanjianmu Artinya Kalau dalam Dalam ranah Yahudi Yudasme itu Mereka mengatakan Kami tidak akan Membuka mulut Itu adalah bahasa mereka Dan kemudian Yang Yesaya 538 Bisa dibuka Yesaya 538 Kan disitu disebutkan Nasibnya Di negeri orang hidup Jadi Pertama Sesudah penahanan Dan penghukuman Ia terambil Dan tentang nasibnya Siapakah yang memikirkannya Nah Sebetulnya Teks aslinya Bukan nasibnya Tapi adalah Generation Generation Jadi Bisa di scroll Jadi kalau Teks aslinya Dalam bahasa Ibrani Sebetulnya gini In his From imprisonment From imprisonment And from judgment He is taken And his generation Who shall tell Generasi Generasi Maksudnya Orang-orang Yehudi Yang sudah Terlanjur Dibunuh-bunuh Itu siapa yang akan Mengurus Dalam Septuaginta Juga Brenton's translation Septuaginta Juga disebutkan In his humiliation His judgment Was taken away Who shall Declare his generation Generation Berarti Menyangkut banyak Generasi saat itu Yang sering Yang sering Mati Di holocaust Dibunuh Terus gimana Itu nasib Yang dibunuh-bunuh Memang kita itu Salah orang Israel Tapi gak sampai Segitunya Kalau membunuh Kalau menghukum Bangsa-bangsa ini Kemudian itu Yang satu hal Jadi sebetulnya Generation Kenapa Elahim Jadi nasibnya Itu saya tidak tahu Kemudian Kita lanjutkan juga Dengan Mereka terputus Dari negeri orang hidup Kan ada itu Mereka terputus Dari negeri orang hidup Kita bisa buka Di bawahnya Yeheskel 2620 Yeheskel 2620 Setelah itu Setelah itu Jadi Negeri orang hidup itu Sebetulnya Bahasa Ibraninya Eretz Hayim Eretz Hayim itu Kalau di Bahasa Inggrisnya itu The Living Land Negeri yang ada Punya penduduk The Living Land Alias Jerusalem Kalau dalam Targum Rashi Kalau dalam Komentari Rashi Bukan Targum ya Kemudian Di Yeheskel Juga ada Di situ disebutkan Di paling belakang Itu disebutkan Bahwa Sivey Be Eretz Hayim Jadi Maksudnya gini Dan jangan Ampir lagi di negeri Orang-orang hidup Jangan muncul lagi Di Yerusalem Jadi Orang Yahudi Kalau mereka salah Juga dihukum Tuhan Dihukumnya apa Didepak dari Yerusalem Dari tanah mereka Dari Eretz Hayim Jadi mereka punya Nama-nama sendiri Untuk Yerusalem Untuk Israel Untuk Efraim Israel Utara Jadi mereka memang Ada nama-nama sendiri Dan nama itu Namanya Eretz Hayim Juga ada di Yeheskel 2620 Kemudian Sebetulnya Kata Zera Dan mereka Akan melihat Keturunannya Yang Ia tersebut Negara orang hidup Dan karena Pemberontakan umatku Ia kena tulah Kita sekarang Lanjutkan ke yang 9 Tadi yang Pak Beritrakan Yesaya 9 Saya bacakan Sebenarnya ada kata Lamo di sini Kata Lamo itu Sebetulnya Menyangkut kepada Dan karena Pemberontakan umatku Maksudnya Raja-raja ini Mengatakan My people Karena pemberontakan Rakyat-rakyatku ini Ke mereka Pelanggaran-pelanggaran Ke mereka Mereka kena tulah Lamo itu lahem Artinya Mereka kena tulah Bukan Ia kena tulah Kata lahem Ata kata lamo Dicek Itu artinya Mereka Lahem Atau lamo Itu artinya mereka Kemudian Kita lanjut ke Yang 9 Yang 9 Satu lagi Kita lanjutkan Nomor 9 Saya bacakan dulu Ayatnya Orang menempatkan Kuburnya diantara Orang-orang fasik Dan dalam hatinya Ia ada diantara Penjahat-penjahat Dalam hatinya Itu sebetulnya B motaf B itu dalam Bahasa Ibrani Proposisi Motaf itu artinya Dama Dalam kematian-kematian Mereka itu Jadi yang dibunuh itu banyak Karena mereka itu Tadi seperti domba Dibawa ke Tempat pembantaian Jadi mereka yang dibunuh Jadi kata B motaf itu sebetulnya Dan kematian-kematian Mereka Bukan kematiannya Itu yang harus dicermati Kemudian kita lanjutkan Bahwa orang Yahudi itu Tidak suci Tidak mungkin penipu Kita lihat Bahwa Saya ini Bicara pada saat Nanti The remnant of Israel Orang-orang Yahudi itu Akan menjadi orang baik Pada saat Mesianik Mereka orang-orang yang baik Karena menjadi pemimpin Keadilan seluruh bangsa Ini mereka ya Artinya Perspektif mereka Bukan perspektif saya Nah Kita lihat di Zevaniah Zevaniah 3 12.13 Nah Coba Zevaniah 2.13 Kita baca Di antaramu Akan kubiarkan hidup Suatu umat Yang Rendah hati Dan lemah Dan mereka akan Mencari pelundungan Pada nama Tuhan Yakni sisa Israel itu Mereka tidak akan Melakukan kelaliman Atau Berbicara bohong Dalam mulut mereka Tidak akan terdapat Lidah penipu Yang mereka akan Seperti domba Yang makan rumput Dan berbaring Dengan tidak ada Yang mengganggunya Maksudnya itu Mereka nanti In the future Itu dalam perspektif Yahudi Jadi ini Tangkapan saya Untuk Pak Budi Silahkan Pak Budi Tangkapi kembali Terima kasih Oke Berarti kita break dulu ya Pak ya Kita akan kembali lagi Kita akan resume lagi Di jam 6 Berarti kita break 35 menit dulu Karena sudah azan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!